Jadi sayang, menurut sayang bagaimana ini antara cewek yang bikin kasus ini, cewek Indonesia yang bikin kasus ini, sampai jadi viral dengan bule-bule yang bikin hashtag bodoh ini. Menurut sayang ini, siapa yang salah? Oh, mereka salah. Oh, dua-dua yang salah? Iya, dua-dua yang salah. Hai, pemerintah yang luar biasa. Kembali lagi bersama saya, Petra Kipasanggi. Dan saya, Martin Eisi. Dan melaporkan langsung dari sebuah tempat yang hijau, yang dimana tempat ini memberikan kita kesegaran. Karena hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat berat dan sangat sensitif. Topik apa, sayang? Yo, jadi hari ini kami akan bicara tentang topik hashtag NoIndonesianGirl. Dan ini topik yang paling sensitif untuk banyak orang namanya cewek Indonesia. Kenapa itu, Petra? Jadi pemirsa, ini saya akan ceritakan seperti apa kronologi masalahnya. Jadi belakangan ini sedang ramai di media sosial tentang hashtag NoIndonesianGirl ini dan NoIndonesianCewek-cewek begitu. Yang dimana hashtag ini dibuat oleh para bule-bule yang mereka merasa ilfeel, merasa embarrassed tentang kelakuan salah satu cewek Indonesia. Yang mana cewek Indonesia ini, sebelumnya itu cewek Indonesia ini, dia pakai aplikasi dating, sayang. Oke, fine. Untuk bertemu dengan seorang bule. Tidak seorang bule, tapi untuk hunting bule. Ini sepertinya dia hunting bule ini. Lalu kemudian cewek Indonesia ini, capture screen cowok-cowok bule yang dia dapat di aplikasi dating itu. Kemudian foto-foto cowok-cowok bule ini di cewek Indonesia pindahkan ke TikTok. Dia pakailah aplikasi TikTok ini. Lalu di aplikasi ini, dia umbar, dia eksibisikan cowok-cowok bule ini punya foto-foto, sayang. Oke, oke. Dari situlah cowok-cowok bule ini merasa bahwa kelakuan cewek Indonesia ini sangat membuat mereka tuh embarrassed, ilfeel, sangat tidak comfortable about this attitude of using media social by this cowok-cowok bule punya pictures, begitu. Jadi menurut saya, bagaimana tanggapanmu terkait ini? Oke. Kasus ini. Oke, sebelumnya saya mesti bilang, saya harus bilang, saya tidak suka hashtag ini. Kenapa? Karena ini generalisasi ya. Kamu ambil semua cewek Indonesia, taruh di satu tas, dan bilang mereka semua begini. Oke? Ini bodoh. Oke? Ini bodoh. Definitifly ini bodoh. Lalu, kalau saya coba mengerti kenapa bule ini bikin itu, saya bisa melihat problemnya seperti cowok atau seperti bule. Oke. Oke? Jadi kamu melihat kasus ini dari segi bule dan segi cowok dulu ya? Betul, betul, betul. Kita bahas, menghirsa. Lalu? Betul. Jadi, seperti bule, orang harus mengerti di negara bule, jadi di Eropa, di Amerika, di atitut dengan media sosial beda sekali dari atitut di Indonesia. Oke? Karena di sini ada what we call right to image. Oke. Jadi kamu tidak boleh ambil foto lain orang, dan pakai foto ini di atas media sosial, tanpa izin dulu. Oke. Oke? Dan oleh karena itu, semua kali, kami membuat video di sini, kami tidak kasih lihat lain orang, karena Amerika tidak mau. Jadi, pemirsa, memang di sini, di kawasan daerah bule-bule ini, mereka itu memang dididik dengan, contohnya seperti Martin saja ya, saya bicara pengalaman pribadi kami, hidup di sini. Itu kenapa susah sekali bagi kami untuk bikin video, misalnya belanja mingguan, syuting di tempat umum, atau syuting di sini saja. Kalau ada orang, mereka lihat kami dengan kamera, mereka berusaha untuk menghindari. Karena mereka tidak mau, mereka punya wajah itu, masuk di kamera begitu saja. Dan kita tidak bisa segampang itu, untuk syuting sana-sini, atau taruh foto orang, tanpa izin mereka lebih awal. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin, dari segi bule, saya yang pikir, itu alasan kenapa si bule ini, merasa tidak nyaman, karena identitas mereka, ditunjukkan sebelum, izin dulu ya. Ya, betul, 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 betul. Itu kurang sopan. Jadi ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Bukan cuma sopan saja, tapi memang tidak boleh. Tapi tentunya ini tidak justify, kamu bikin hashtag bodoh begini, no Indonesian girl. Itu exaggerated ya. Itu terlalu berlebihan juga, untuk si bule ini. Itu artinya, bukan berarti kamu merasa, bahwa kamu punya identitas, dalam ancaman, lalu kamu bikin hashtag yang bodoh sekali ya. Hashtag no Indonesian girl. Betul, betul. Karena satu cewek punya kelakuan. Ya, betul, betul, betul. Lalu, ada lain point of view. Ada bule point of view, tapi juga ada cowo point of view. Cowo point of view. Jadi, coba lihat. Cowo ini, bertemu dengan cewek ini. Dan mungkin dia cuma bikin, having free time with her, like relasi. Jadi dia cuma using this application, just for fun. Ya, betul, betul. Seperti banyak orang bule, kalau jalan-jalan keliling dunia, bertemu dengan lain, dengan banyak kelain cewek, dan ini cuma, oke, let's have fun. Tapi, jangan make it official di media sosial. Saya bisa pikir, cowo ini, rasa my photo with her on media sosial. Ini sedikit seperti, dia panggil mama saya untuk bilang, saya dengan ini. Oke. Jadi itu, maksudnya itu ketika kamu, ketika kamu si cewek, pasang ini cowo punya foto, it means you have something really serious with him. Jadi kamu memang sudah dalam hubungan serius dengan cowo ini, jadi bilang ke dunia, ke sosial media, bahwa ini pasanganku. Itu membuat cowo juga merasa, apa sayang? Pressure. Pressure. Jadi mereka juga tidak mau. Dan lain hal tentunya, mungkin cowo ini punya cewek, di suatu tempat, betul. Mungkin punya istri. Oh, betul. Bisa jadi ya. Dan, dia tidak mau dia punya identitas, terbongkar. Ya, betul. Betul. Dia tidak mau, dia tidak mau. Ini bukan tentang identitas. Coba lihat, oke? Jika, saya pergi besok ke Indonesia. Oke? Saya orang nikah. Betul. Tapi cincin bisa, bisa hilang. Bisa hilang. Oke? Hei cewek, apa kabar? Saya masih single. Oke. Dan, saya bertemu dengan lain cewek. Mungkin, mungkin ada something yang akan terjadi. Oke. Oke? Tentunya, saya ingin semua story ini tetap hilang. Hidden. Hidden. We always say, what happens there, stays there. What happens in Indonesia, stays in Indonesia. Oke? Tapi, tiba-tiba, cewek ini, post picture ini, lihat as media sosial. Dan, ceweknya, atau istrinya, ada posibilitas, dia bisa lihat foto ini. Oke? Jadi, ini pelajaran untuk para cewek-cewek juga, cewek-cewek Indonesia, yang belum jelas juga hubungannya, ini serius atau tidak, atau cuma bikin untuk fun. Jangan langsung, pasang ini cowok-cowok punya foto juga, tanpa tahu cowok ini, sebenarnya dia masih single kah? Dia cuma main aplikasi dating ini, cuma untuk fun kah? Telusuri itu dulu, baru mau mulai, halu, atau, halusination about your feeling that, you have something special with him. because you don't know, mungkin cowok ini sudah punya, another lie, sudah punya cewek, atau sudah punya keluarga. Karena kamu tidak tahu. Jadi untuk cewek-cewek, untuk si cewek ini, si pelaku yang, tidak punya otak yang baik ini, jangan langsung pamer begitu ya. Jadi bagaimana sayang? Menurut sayang? Oke. Jadi, menurut saya, hashtag ini, adalah overreaction. dan juga ada salah keras, karena ini jelek, ambil semua orang, dan bilang mereka semua begini. Ini berbahaya. Karena kalau kamu melihat semua grup, dan seperti satu orang, itu berbahaya. Oke? Dan itu buruk, itu benar-benar benar-benar buruk. Tapi harus, mesti mengerti, not only judge. Oke. Cowok ini bodoh, tapi... Ada alasan? Ada reason kenapa dia bodoh? Iya, betul. Betul, betul, betul. Dan yang paling penting itu, mesti mengerti, dan di negara bule, oke? Kamu tidak, kamu tidak boleh, ambil foto lain orang, tanpa tanya izin. Oke. Jadi itu poin dari, si cowok, dan si bule ini ya, pemirsa. Sekarang, poin dari, si cewek ini sayang, yang bikin barang ini, menjadi masalah ini. Menurut saya bagaimana? Oh, mungkin dia paling kaget, karena pasti, dia cuma, cewek yang bertemu dengan cowok, dan dia berbahagia dengan ini, dan oke, let's do it, let's just share. Jadi kalau menurut saya, karena itu cewek ya, jadi ini, bagaimana saya melihat, cewek ini punya, kelakuan ini, kalau menurut saya, mungkin dia tidak tahu, apa yang dia lakukan. Dia tidak, memikirkan, the consequence of doing, all this. Jadi dia bikin saja, mungkin itu ya. Ya, dia bikin, karena apa yang dia bikin, completely, biasa. I mean, like it's so usual in Indonesia, you meet with people, and then you post your picture. Itu betul. Ya. Ini menurut saya ya, mungkin dia, tidak tadi, dia tidak tahu konsekuensinya, apa ketika, pamer cowok-cowok ini, foto, punya foto, kemudian dua, kita ini sekarang, sedang dihadapkan dengan, boomingnya media sosial, kita juga, kadang-kadang ini, sebagai vlogger juga ya, kita kadang, kalau mau bikin konten itu juga, kadang-kadang, kita mau foto semua hal, kita mau kasih masuk semua hal, mungkin itu juga, yang sedang kita hadapi, sebagai cewek-cewek Indonesia ini, jangan sebagai cewek-cewek Indonesia juga, sebagai manusia, dalam bermedia sosial. Maksudnya, sebagai cewek itu, kalau saya pribadi, saya tanya dulu, ke cowoknya, boleh saya posting kamu, punya foto? Mungkin begitu dulu ya, supaya lebih sopan lah. Kalau saya pribadi, ketika saya dengan Martin ini, saya laku bule ini, saya posting dia punya foto itu, setelah berapa bulan sayang? Oh, mungkin habis 6 bulan. 3 bulan. No, atau mungkin 3 atau 6 bulan. 3 atau 6 bulan pemirsa. Itu bulan ketiga baru, saya announce to people, that saya in relation with, satu cowok ini. Baru saya upload, dia punya foto. Betul ya, privasi. Tapi coba, take it from your side. Oke? Waktu kamu, post pertama picture, katong dua bersama. We together. Oke? Kamu rasa apa? Apakah ini, cuma fan? Apakah cuma fan atau ada arti? Maksud lain, of course, satu, fan. Saya ketika posting foto dengan dia, itu fan. Kedua, merasa bahwa, I give the announce that, this is my couple. This is my serius cowok. I mean, saya sedang berhubungan dengan cowok ini. Itu saja, saya mau bilang ke cowok-cowok yang lain, jangan dekati saya, saya sudah dengan cowok ini. Maksud saya begitu. Artinya, saya tidak tahu alasan kenapa cewek ini, posting ini cowok-cowok punya foto, mungkin karena tadi dua hal itu, dia merasa senang, karena banyak cowok-cowok bule yang dia dapat di aplikasi dating. Kedua, dia merasa bahwa, dia tidak berpikir tentang ini konsekuensi yang terjadi, akibat apa yang dia perbuat ini. Kadang-kadang kita manusia, ini kan hilaf, pemirsa. We sometimes, we do something without, without thinking about. Impulsi, exactly. Okay, it's the human side point of view. Kadang-kadang kita hilaf, kita lupa, betul. tapi semoga ini jadi pelajaran saja ya, untuk cewek-cewek atau cowok-cowok bule ini. Jadi sayang, menurut sayang, bagaimana ini antara cewek yang bikin kasus ini, cewek Indonesia yang bikin kasus ini, sampai jadi viral dengan bule-bule yang bikin hashtag bodoh ini. Menurut sayang ini, siapa yang salah? Oh, mereka salah. Dua-dua yang salah. Jadi yang salah ini cewek yang tadi itu, yang merusak nama baik cewek Indonesia ini, yang membuat sehingga cowok-cowok bule ini semakin bodoh juga, bikin barang ini viral. Coba, cewek ini salah karena dia pikir, dia post picture ini, tanpa izin. Oke, tapi, cowok ini, menurut saya saja, jauh lebih salah, karena, dia bikin hashtag ini, yang jenderalisasi, dan satu kali lagi, hashtag ini, bodoh dan, I think it's even jelek. Jelek. Oke? Oh, hal yang paling worse dari bodoh itu jelek ya? Ya, betul. Jadi solusinya apa sayang? Wow, solusinya itu, pikir dulu, dan jangan lupa, perbedaan budaya. Karena lain ladang, lain belalang. Orang Indonesia, orang bule, beda, ada banyak yang juga sama, tapi ibadah, khususnya, when it comes to relation. Oke? Ya? Jadi itu ya, untuk teman-teman, cewek-cewek Indonesia di luar sana, yang masih belia, atau yang sudah beranjak dewasa, terkadang ini kan hal-hal hilaf ya, apalagi dalam bermedia sosial ini, kadang kita melupakan hal-hal yang paling kecil, tapi, akan dampaknya itu, konsekuensinya itu besar. Ini kita juga, pelajaran untuk kami juga ya, sayang ya, it gave us lesson too, to, lebih jeli lagi, untuk berpikir tentang, hal-hal privasi ini ya, terkait, beda alam ini. Bukan begitu sayang? Ya, dan kalau saya bisa bikin, pesan kecil untuk cewek Indonesia, don't take it seriously, don't take it bad, don't let it hurt you, because, cuma orang bodoh ikut hashtag ini, lain orang pikir, dan, can see, oke, this is just, like, nothing. Betul. dan, yes, you are great, you know what you are, jadi, good luck with everything, good luck with meeting orang, terserah, cowok bule, cowok Indonesia, dan, yes, wish you all the best. Jadi itu ya, pemirsa, kami berharapkan semua yang terbaik, semoga hal ini memberi kami semua pelajaran, dan jangan take it seriously, karena, kita semua tahu, kita punya jati diri sebagai cewek-cewek Indonesia, kalau kita itu memang beda, dan kita tidak, semua itu tidak sama, berdasarkan kita punya, hal-hal pribadi yang unik, dan, berbeda ini ya, pemirsa. Ya, betul. Jadi pemirsa, kita juga mau dengar pemirsa punya pendapat terkait kasus ini, hashtag No Indonesian Girl ini, kalau pemirsa punya pandangan tersendiri tentang kasus ini, pemirsa boleh komen di kolom komentar, dan, Ya, betul, betul. Saya memang ingin tahu, apa yang pemirsa pikir tentang masalah ini ya, karena ini menarik, dan ini seperti beda dari biasa, prank, dan, jadi karena video yang kita buat ini sedikit menguras kita punya otak, untuk berpikir lebih, lebih bagus lagi, bukan sekedar cuma making joke, tapi juga melihat kasus ini secara think well. Ya, betul, betul, seperti biasa, pemirsa yang luar biasa, terima kasih banyak atas perhatian, dan sebelum itu, kami bilang ciao, sampai jumpa lagi di video kali depan. Ciao pemirsa! Ciao!